Shalom selamat pagi, perkenalkan nama saya L3E Kwan Desaragi dengan NIMS 120150032 dari program studi teknik geologi dari TPB 4.6. Disini saya akan membuat tugas luas PKS 2 yang dimana membuat 2 program dari 2 mata kuliah yang berbeda. Baik, disini saya akan mempresentasikan tugas luas PKS 2, Institut Teknologi Sumatera. Disini saya mengambil 2 program yang berbeda, yaitu yang pertama saya mengambil di bidang matematika dasar dan fisika dasar. Di bidang matematika dasar, saya mencari permasalahan di permutasi dan kombinasi, yang dimana nantinya kita akan memasukkan atau meng-inputkan angka yang kita mau dan program akan menjalankannya. Yang kedua di bidang fisika dasar, yaitu mencari nilai kalor. Sama seperti program yang pertama, kita memasukkan angka dan program akan menjalankannya. Dan disini, dalam tugas luas PKS ini disuruh membuat 3 syarat, yaitu yang pertama array. Yang dimana array adalah variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama, satu dengan yang lain. Yang kedua, perulangan, yaitu fungsi pada bahasa pemukraman untuk menjalankan baris pada secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Yang ketiga, percabangan. Keadaan dimana pernyataan dapat dieksekusi apabila kondisi memenuhi syarat untuk dikerjakan. Dan yang pertama, yang kita lakukan untuk program adalah masukkan include Iostream. Setelah itu, using namespace std. Yang dimana, using namespace std adalah digunakan untuk mendeklarasikan. Dan dari setiap akhir dari kalimat yang kita buat, kita membuat titik koma. Dan setelah itu, kita memasukkan integer main, yang dimana integer main yang bernilai menurut tipe data. Dan disini maksudnya adalah kita masukkan nilai dari setiap parabel yang akan kita masukkan. Dan setelah itu, string lagi, dan string names 5. Yang dimana ini adalah array, yang tadi pengertian array adalah parabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama, satu dengan yang lain. Setelah itu, kita memasukkan for integer, yang dimana for adalah perulangan. Perulangan yang berguna untuk mengulang pernyataan jika kondisi terpenuhi. Jadi kita men-see out. See out yang adalah menampilkan output ke layar. Setelah itu, disini kita men-see out program kalkulus pencacahan, see out code program, see out permutasi 1, dan kombinasi 2. Dan disini, saya membuat perulangan do. Dimana perulangan do adalah perulangan yang melakukan perulangan terlebih dahulu, kemudian memiksa kondisi atau syaratnya. Maksudnya, kita akan masukkan program yang dimana masukkan kode program 1 atau 2. Jadi nantinya, jika kita masukkan program 1 atau 2, maka program akan berulang. Tapi jika kita tidak melakukan atau meng-inputkan 1 atau 2, maka program tidak akan berulang. Setelah itu adalah percabangan if, yang dimana percabangan if adalah pernyataan penyelidik CM yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program. Jadi maksudnya, kita akan membuat see out program permutasi kode 1, banyaknya objek keseluruhan sebanyak N, dan banyaknya objek diamati sebanyak K. Dan disini, saya membuat else if, yang dimana else if adalah menjalankan suatu program apabila suatu kondisi terpenuhi, maka program tersebut akan dijalankan. Jadi maksudnya ini, kita men-see out program kombinasi kode 2, dan banyaknya objek keseluruhan sebanyak N. Dan kita akan memasukkan, jika tidak sesuai dengan yang kita masukkan, maka program tidak akan berjalan. Dan disini, saya membuat else dan while, dimana else adalah pilihan program sesuai kode tidak tersedia. Yang maksudnya, jika kita menjalankan suatu program apabila suatu kondisi terpenuhi, maka program selanjutnya akan dijalankan. Maksudnya, jika kita tidak memilih program ini, maka program akan tidak berjalan atau tidak bersedia. Jika kita tidak memasukkan tadi yang di atas, maka program tidak akan berjalan. Dan disini, while, yang dimana pengertian while adalah pernyataan untuk mengulang pengeksekusian substatemen yang dilakukan, tetapi pernyataan while akan terus mengulang pernyataan tersebut jika kondisi ekspresi bernilai benar. Maksudnya, kan disini kita masukkan perhitungan menggunakan Y atau T, ya atau tidak. Jadi, jika kita tidak memasukkan Y atau T, maka tidak akan muncul perulangan lagi. Dan jika kita masukkannya Y atau T, maka akan muncul lagi perulangannya. Dan disini, huruf besar dan tanda dari setiap parabel sangat berguna atau sangat berpengaruh terhadap program. Dan yang kedua, program yang kedua, yaitu mencari rumus dari color, mencari nilai color. Yang pertama, sama seperti yang pertama, kita mencari nilai stream using namespace std, yaitu mendeklarasikan string name 4, yaitu array-nya, dan for. Dan kita mencari out program menghitung color, c-out rumus, c-out keterangan. Yang dimaksud disini, c-out adalah ini yang akan muncul setelah kita mencari program, langsung ini yang akan muncul di tampilan awal nantinya. Dan setelah itu, perulangan do. Dimana perulangan do adalah perulangan mengeriksa terlebih dahulu perulangan, kemudian mengeriksa syaratnya. Maka akan digeriksa terlebih dahulu apakah syarat yang dimasukkan sesuai. Dan disini adalah rumus, dan kita masukkan c-out dari setiap rumus. Dan disini, while. Sama seperti program pertama tadi, while yang dimana penyataan untuk mengulangi peng-execution substatement yang dilakukan. dan jika sesuai akan berjalan, akan berjalan dan bernilai true. Sama seperti tadi, disini saya membuat apakah ingin melakukan perhitungan menggunakan program ini lagi ya atau tidak. Jika kita menggunakan ya, maka akan melakukan perulangan. Tapi jika tidak, maka program akan tidak berjalan. Jadi, tadi program pertama, jika kita menjalankannya, maka akan muncul tampilan yang pertama, dan kita akan memasukkan disini kode program 1, dan program permutasi kode 1, kita masukkan nilai n, dan banyak objek diamati sebanyak k, maka didapatkan hasil 2. Dan disini, disinilah tadi yang dinyatakan dengan while, apakah ingin melakukan perhitungan menggunakan program ini lagi ya atau tidak. Jadi, jika kita masukkan ya, huruf besar, maka program akan berulang. Jadi, disini, jika kita tidak memasukkan sesuai dengan permintanya, jika kita membuat huruf kecil, maka program akan selesai. Dan, jika kita menjalankan program yang kedua, yaitu mencari nilai kalor, maka akan muncul seperti ini, dan kita akan memasukkan variable masa benda, kalor jenis, suhu awal, suhu akhir, maka akan didapat dengan kalor 20 Joule. Dan disini, jika kita ingin melakukan perhitungan menggunakan program ini lagi, kita akan memasukkan ya atau tidak. Dan disini, yang tadi, huruf besar dan huruf kecil, dan tanda sangat berpengaruh terhadap program. Nah, jika sesuai dengan yang dimasukkan, maka program akan berjalan lagi, dan kita bisa menghitung kembali. Nah, jika kita tidak sesuai atau farabel dari hurufnya salah, maka program akan selesai. Nah, program akan selesai. Jadi, setelah itu, sangat berfungsi dari setiap apa yang kita buat, maka akan berpengaruh, seperti kali tanda baca dan huruf besar, maka akan berpengaruh terhadap jalannya. Program. Dan disini adalah mendeklarasikan travel dengan tipe data string dan array. Dan disini adalah fungsi program percacahan, melakukan perulangan core untuk mencetak aksi array travel nama. Dan disini adalah perulangannya. Setiap perulangan, output masukkan kode program. Dan disini tadi, percabangan untuk program yang akan dijalankan permutasi dan kombinasi. Dan disini tadi kode 1 dan kode 2. Dan input, maka akan disini ada faktor K tadi. Maka akan didapatkan hasil jika kita menjalankannya. Jadi, jika kita menjalankannya, hampir sama seperti yang di programnya tadi, disini hanya lebih menempilkan bagan. Maka akan kita masukkannya. Nah, disini jika kita ingin melanjutkannya, maka program akan terus berjalan sesuai sebanyak yang kita inginkan. Dan flowchart dari program yang kedua. Nah, disini. Kita akan memasukkan rumus dan meng-input. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Dan disini adalah percabangan rumusnya. Nah, disini dia masukkan output masa benda dengan input M, input, output, dan input dari setiap variabel yang akan kita masukkan. Nanti, inilah yang akan muncul di setiap yang kita akan meng-inputkan variabel yang kita mau dan akan menghasilkan rumus seperti ini. Dan disini tadi perulangan while yang akan muncul ya atau tidak. Dan jika dijalankan, masukkan variabel yang akan kita masukkan. Masukkan variabel. Apa yang diminta. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang kita buat di awal. Maka dia akan menyukur kita untuk memasukkan lagi. Nah, jadi dari setiap program ini, program matematika dan fisika, disini sangat berguna untuk kita agar lebih mudah dalam meng-inputkan suatu program. Dan untuk menghitung sesuatu agar lebih mudah dari beberapa kali yang kita buat. Jadi, dari program C++ sangat berpengaruh dari setiap variabel yang kita masukkan, tanda baca, huruf besar, dan apapun yang kita input yang di atas dan harus sesuai dengan input yang di bawahnya.